Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di logo woodworking kali ini saya akan membahas project di logo woodworking yaitu lemari 3 pintu ya ini yang 2 pintu pakai pintu sleding kemudian yang 1 pintu sana itu nanti pakai pintu kaca tebal 5mm ya full sampai atas kemudian bahan yang saya pakai ini adalah yang blokmin 1 sisi 1 sisi blokmin 18mm 1 sisi kemudian finishingnya pakai taco hpl ya taco hpl nanti untuk serinya nanti saya sertakan di deskripsi ya ini serinya yaitu putih dengan tekstur ya tekstur kayu ya nanti saya sertakan apa namanya kode hpl nya kemudian disini menggunakan laci dan lacinya ada 5 ya kemudian ini laci dilengkapi dengan kunci kemudian yang 4 1 2 3 4 adalah laci dengan tidak memakai kunci ya seperti ini seperti ini kemudian rail yang saya pakai yaitu hubband yang double track supaya lebih enteng dan kuat kemudian apa namanya handle nya kita pakai handle yang aluminium misalnya nanti teman-teman mau beli handle seperti ini nanti saya sertakan link di deskripsi ya misalnya teman-teman mau beli kemudian untuk rail nya rail yang saya pakai ini rail um ya jenis um ya ini nanti kalau mau pakai rail seperti ini eh harus apa namanya ngasih coakan untuk penempatan rail nya seperti ini jadi yang bawah ini yang M kemudian yang atas U jadi yang atas ini eh masuk ke dalam untuk gantungan hangernya ini saya pakai pipa 2 in kemudian ini apa bracket pipa nya mergu band kemudian yang disini disini nanti adalah pintu kaca full kemudian dikasih ambalan kaca jadi nanti ada 5 kaca disini ini fungsinya nanti untuk menaruh tas jadi nanti biar kelihatan lebih menarik ya kemudian saya pakai lampu downlight ya jadi yang samping ini belum saya finishing ya karena baru selesai pemasangan kabelnya jadi kabelnya saya tanam disini kemudian saya instalasi seperti ini ini nanti bisa dirapikan lagi supaya enggak terlalu menonjol ketika di finishing nanti rata kemudian ini adalah saklarnya jadi saklarnya seperti ini yang ini adalah blok min dua sisi jadi kalau untuk yang tengah atau ambalan seperti ini saya biasanya pakai yang dua sisi agar yang kita finishing cuman bagian ini saja kemudian saya cuman pakai apa namanya seperti ini siku kecil ini L siku seperti ini biasanya dipakai untuk kaca kemudian yang ini saya skrup langsung dari samping seperti ini jadi satu sisi pakai siku seperti itu kemudian yang satu sisi langsung saya skrup seperti ini oke jadi seperti itu kemudian yang bagian belakang ini adalah melamin tebal 3 mili itu adalah melamin tebal 3 mili tebal 3 mili seperti itu kemudian ukuran ini lemarinya tingginya sekitar 200 cm atau 2 meter kemudian untuk panjangnya ke sana itu sekitar 140 berapa ya nanti saya sertakan di deskripsinya lebih detail apabila teman-teman mau nyoba bikin nanti saya silahkan nanti inbox atau DM di facebook saya nanti saya kirim gambar kerjanya detail gambar kerjanya dari berapa bahan yang kita butuhkan terus step step nya jadi nanti saya kasih gratis free misalnya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian nanti silahkan share video ini agar mungkin teman-teman di luar sana bisa tahu misalnya mau bikin lemari sendiri atau apa nanti bisa bisa ditiru ya desain yang saya bikin seperti ini ini nanti adalah saya ambilkan ini nanti adalah kaca cermin jadi satu sisi nanti kaca cermin oke satu sisi nanti kaca cermin coba saya pasang sebentar jadi seperti ini ketika pintunya sudah dipasang yang sebelah sini adalah pintu tertutup ini masih ada lapisan perlindung plastiknya jadi ini adalah pintu geser seperti ini kemudian yang satunya ini adalah nanti dipasangin kaca cermin kaca cermin full dari atas sampai bawah seperti ini kemudian nanti ini masih masih perlu pemasangan kunci ya supaya lebih aman nanti masih dipasangin kunci seperti ini seperti ini penampakannya kalau sudah dipasangin pintu ya mungkin itu aja video kali ini semoga video ini bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya di akun sosial media kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh